Halo, nama saya Michelle Rene Sevanaya dari kelas 11 IPA1 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang gitar Jadi saya akan mulai dengan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari gitar Pertama kita mempunyai head yang disini terdapat 6 tuner untuk setiap string yang ada di dalam gitar Lalu bagian sini disebut neck dan dibaliknya kita dapat menemukan heels Lalu dari itu ada body guitar yang disini terdapat sebuah sound hole Di dalam gitar terdapat senar-senar ini atau kita sebut string dan juga fret-fret ini Jadi ini adalah fret pertama, fret kedua, ketiga, dan selanjutnya Gitar memiliki 6 senar yaitu senar E, A, D, G, B, dan E Lalu terakhir disini kita dapat menemukan bridge Sekian adalah dari bagian-bagian gitar Sekarang saya ingin menjelaskan beberapa chord basic yang dapat digunakan yang dapat Anda pelajari secara mudah untuk memainkan beberapa lagu-lagu simple di gitar Pertama ada kunci C Jadi kita akan meletakkan jari tunjuk kita di fret pertama di string kedua dari bawah Lalu jari tengah kita di string keempat dari bawah Dan juga jari manis kita disini Seperti yang Anda bisa lihat Dan jika kita bunyikan secara bersama-sama Ini disebut kunci C Lalu jika kita menurunkan jari tengah dan jari manis kita Tetap di pada posisi fret yang sama Dan kita bunyikan secara bersama-sama Ini adalah chord F Lalu selanjutnya Jika kita menggunakan 2 jari Yaitu hanya jari tengah dan jari manis kita Jari tengah kita letakkan di fret kedua Di senar kedua dari atas Dan jari manis di bawahnya Seperti ini Dan membunyikannya Ini adalah chord E minor Lalu kita juga mempunyai chord G Chord G bisa dibunyikan dengan cara meletakkan Jari tunjuk disini Jari tengah disini Dan juga jari manis kita di paling bawah Seperti ini Ini adalah kunci G Namun kita juga dapat memiliki sebuah shortcut atau cheat Yaitu dengan hanya menggunakan 1 jari Dan meletakkannya di string paling bawah di fret ketiga Seperti ini Namun kita hanya menstrumkannya dari tengah ke bawah Dan bukan dari atas sampai bawah Seperti ini Ini juga bisa jadi G Lalu kita ada A minor A minor dapat kita bunyikan dengan meletakkan Jari tunjuk kita disini Seperti pada kunci C dan F Lalu Jari tengah kita disini Dan jari manis kita disini Seperti yang Anda bisa lihat Lalu kita bunyikan secara bersama-sama Ini adalah A minor Sekian adalah Beberapa chord-chord basic Yang dapat Anda pelajari secara mudah Untuk memainkan beberapa lagu-lagu basic Menggunakan gitar Semoga video ini berguna bagi Anda Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya